Pemadam kebakaran Kabupaten Ponorogo mengevakuasi ular sanca di salah satu rumah warga yang berlokasi di Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo pada Senin 20 Februari 2023. Petugas Damkar mendapat laporan adanya ular sanca kembang yang sering memakan unggas milik warga. Usai mendapat laporan tersebut, petugas langsung bergegas menuju lokasi. Seekor ular sanca dilaporkan memakan ternak unggas di dalam kandang milik warga setempat. Diduga ular tersebut berasal dari sungai yang berlokasi tak jauh dari pemukiman. Awalnya tadi ularnya bagaimana mas? Tadi ada laporan tetangga bahwa ada ular piton atau sanca yang makan unggas atau mentok di tempat tetangga. Menghubungi saya tadi pagi sekitar jam 6. Saya lihat sedang makan mentok. Itu sekelas seberapa besarnya ular? Untuk besarnya kurang lebih 3 meter lah. Panjangnya ya? Panjangnya. Jadi memang sering sini unggas warga kena ular itu? Sering, tadi laporan dari warga katanya sering terjadi kehilangan ternak gitu. Ayam juga mentok. Tak butuh waktu lama, ular dengan panjang mencapai 3 meter itu berhasil dievakuasi petugas Damkar. Menurut petugas, ular tersebut memang sering memakan unggas milik warga sejak beberapa pekan terakhir.